Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd Kau muslimin yang semoga Allah rahmati Disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. bersabda Man salakat tariqan yaltamisu fihi ilman Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah Yang artinya bareng siapa menempuh jalan Untuk menuntut ilmu Maka Allah s.w.t akan memudahkan baginya jalan menuju surga Di dalam hadis ini terdapat dua pelajaran yang sangat penting Bagi setiap umat islam Ketika Rasulullah s.a.w. berkata Man salakat tariqan yaltamisu fihi ilman Barang siapa menempuh sebuah jalan Untuk menuntut ilmu Disini para ulama menyatakan Ilmu harus ditempuh dengan usaha Ketika kita menginginkan Maka kita harus membuktikannya dengan usaha Dan usaha disini banyak sekali Bisa jadi kita mendatangi majlis ilmu Bisa jadi kita mendatangi para ulama Bisa jadi kita mendengarkan kajian-kajian Apalagi di zaman sekarang Media-media di youtube Kemudian di telegram, di instagram Banyak sekali Kajian-kajian para ustadz, para ulama yang disebar Maka Usaha-usaha sangatlah banyak Media-media sarana-sarana terbuka Sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita semua untuk tidak menuntut ilmu Maka dari itu Ketika Rasulullah mengatakan Maksalakat tarikan yaltami sufi'i ilman Barang siapa menempuh jalan Untuk menuntut ilmu Maka Allah akan mudahkan baginya Jalan mencu surga Apa kaitannya Ilmu dengan jalan mencu surga Maka Mula Qari Beliau menjelaskan Maksud dari masalah ini Ilmu itu Akan memberikan kita Jalan Dengan ilmu Kita mengetahui Mana yang benar Mana yang salah Dengan ilmu Kita bisa mengetahui jalan mencu surga Dengan ilmu Kita bisa mengetahui tawheed Dengan ilmu Kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang tepat Dan sebaliknya ketika seorang tidak memiliki ilmu Justru dia akan menyimpang Melakukan kebitahan Bahkan na'udzubillah Sampai melakukan kekufuran Maka dari itu Pelajaran yang sangat penting Di dalam hadis ini Ilmu itu harus Digapai dengan usaha Dan dengan ilmu Dan yang masuk dari ilmu disini Adalah ilmu syari Yang dimaksud dari ilmu disini Adalah ilmu syari Bukan ilmu duniawi Kenapa? Karena dengan ilmu syari inilah kita selamat Kita bisa masuk ke dalam surga Maka Pelajaran yang sangat penting Dari hadis ini Ketika kita ingin mendapatkan ilmu Maka kita harus berusaha Berusaha dengan apapun usaha Yang bisa kita dapatkan Supaya kita bisa memahami Akhidah yang benar Sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Maka tepatlah Maksud dari hadis ini Barang siapa menempuh jalan Untuk menutup ilmu Maka Allah akan mudahkan Begitu jalan di surga Semoga bermanfaat Bagi semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton